Dua, tiga ya. Iya, benar. Nah, benar ya. Nah, ibu, untuk ibu terima ini pocerbannya ibu, Rp1.500.000, ibu, tidak menguruskan biaya apapun ya. Biaya pajak, ibu, ditanggung dari kantor Shopee semua ya. Oh, iya. Nah, ibu, untuk penerimanya ibu, ini ada dua cara ya. Nah, yang pertama ini pocerbannya ibu, bisa langsung ditambahkan dengan saldo Shopee Pak ibu ya. Oh, iya. Nah, yang kedua ini pocerbannya ibu, bisa langsung ibu uangkan itu lewat rekening bank ya. Oh, iya. Nah, ibu, untuk penerimanya ibu, minta ditambahkan di saldo Shopee Paknya langsung atau minta diuangkan lewat rekening bank, ibu? Rekening bank aja. Singkat cerita, aku tuh kan jadinya pakai Shopee Pay aja, terus dia tuh minta nomor kode verifikasi yang dikirim lewat SMS, terus aku tuh cuma ngarang aja ngasih nomornya, ternyata dia nelponan terus, pengen tahu, dan ternyata itu hanya penipuan, guys. Nanti akun kita nanti kena... Nanti kena bajak. Nah, hati-hati ya untuk yang lainnya juga. Soalnya ini udah jadi pengalaman buat aku juga. Nah, makanya ibu, untuk penerimanya nanti ya. Ibu, disini kita mengumpulkan dulu ya. Oke, guys, sampai disini aja. Terima kasih ya. Udah nanti ya untuk aku, bye.